Halo, ничего, selamat datang, selamat datang, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys Nah, di video kali ini kita di edisi Ngobrol Santuy ya Kali ini Bang Dar bakalan ngomongin Hunter X Hunter Tapi di edisi Ngobrol Santuy kali ini Bang Dar mungkin nggak bakalan lama-lama ngobrol sampai 1 jam Mungkin nggak bakal juga sampai setengah jam ya Karena untuk Hunter X Hunter ini tuh Bang Dar udah lumayan lupa jalan ceritanya kayak gimana Dan untuk Hunter X Hunter tuh memang Bang Dar nggak sepaham sama komik-komik lain Seperti Bleach, Naruto, sama One Piece gitu loh teman-teman semua Nanti Bang Dad bakalan kupas pendapat Bang Dad aja tentang komik ini Dan Bang Dad bakalan tunjukin buat kalian yang mungkin Pengen koleksi komik Hunter X Hunter tuh volume-volumenya kayak gimana gitu teman-teman semua Oke, langsung aja kita mulai videonya Nah, kita mulai dari mana dulu nih guys Karena kalau kita ngomongin Hunter X Hunter tuh adalah Sebuah komik yang mungkin juga banyak banget kontroversinya ya Terkait dengan hiatusnya seperti yang Bang Dad sampaikan di review kemarin Juga sebuah komik yang ini tuh sebenarnya terkenal banget Juga sebuah komik yang berada di dua generasi menurut Bang Dad ya Dua generasi tuh maksudnya gimana Bang Dad? Nah, biasanya kan satu-satunya komik itu atau beberapa komik Kalau dia di judul yang sama kan biasanya ada di generasi tertentu gitu ya Disukai pada generasi orang pada umur tertentu kemudian tamat Yang biasanya komik-komik itu tuh bertahan di antara 20-40 ya Katakanlah kayak Bill Sebab Kemudian nanti komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Dan lain-lain itu biasanya kan Satu generasi paham dengan komik itu Tapi nanti generasi berikutnya mungkin nggak tahu tentang komik itu gitu teman-teman semua ya Itu Jujutsu Kaisen sendiri juga mungkin Bakalan kayak itu ya Kalau Bang Dad lihat jalan ceritanya kayaknya juga nggak terlalu panjang Termasuk Black Lover yang kayaknya juga mau tamat Tapi untuk Hunter x Hunter ini tuh bener-bener komik yang berada di generasi udah lama banget Generasi seumurannya One Piece Karena kalau nggak salah memang terbitnya di tahun 1998 ya Kalau nggak salah 1997 gitu Berarti kan itu udah lama banget ya Jadi generasi yang dulu tuh tahu komik itu Sekarang mungkin udah jadi bapak-bapak gitu ya Nah tapi komik itu juga disukai di generasi sekarang gitu ya Bedanya Kalau One Piece itu Banyak banget penggemarnya dari dulu Sama ABG-ABG zaman sekarang Karena jalan ceritanya panjang Sedangkan untuk Hunter x Hunter itu sebenarnya jalan ceritanya tuh nggak panjang Tapi jadi panjang karena Yatus itu tadi teman-teman semua ya Buat kalian yang mungkin nggak tahu Yatus itu ya Komiknya berhenti karena Ada beberapa alasan gitu ya Dan terkait untuk Hunter x Hunter itu berhenti karena Pengarangnya Yushihiro Togashi ini tuh memang sakit Yang mungkin sakit parah Beberapa teman-teman semua kemarin udah banyak yang komen ya Bahwa memang jadi Manggaka tuh Bener-bener kayak Bisa bikin kita sakit parah gitu ya Terkait bukan hanya mental aja Bahkan ada yang duduk seharian gitu ya Sebenarnya untuk jadi Manggaka itu Bukan hanya tentang itu aja ya Permasalahannya Kalau kalian baca komik Bakuman ya Karyanya Sugumi Oba dan Takeshi Obata Yang bikin komik Death Note ya teman-teman semua Itu tuh kita bener-bener dikasih tahu Bagaimana sih proses awal jadi Manggaka Seleksi di sana Kemudian nanti nentuin ratingnya Terus nentuin komik ini tuh Bakalan diperpanjang gak sih Sama Swisha atau Jump ya Bakalan lanjut atau enggak Atau bakalan mungkin diputus tengah jalan Itu di sana tuh bener-bener ketat banget gitu Teman-teman semua Nah Untuk Yushihiro Togashi Ini tuh seperti yang Kalian komentarin kemarin Bang Death sebenarnya juga udah tahu bahwa Komik ini tuh memang udah gak masuk Di Weekly Sonen Jump ya Atau majalah mingguan dari Jump Yang dimana disitu ada One Piece, JJK, Black Clover Dan lain-lain ya teman-teman semua Mahiru Akademinya juga kalau gak salah ya Ya jelas gak bakal masuk lagi disitu Karena kalau Katakanlah kita mau nerbitin Sebuah majalah Satu minggu sekali Kemudian Kita masih nunggu Ini nanti terbit atau enggak ya Ini nanti dibuat atau enggak Daripada gak ada kepastian semacam itu Ya mending Kayak dikeluarin aja ya Dari Majalah Weekly Sonen Jump gitu ya teman-teman semua ya Dan tapi tetap kita hargain Karena dia udah berjasa banget Di perusahaan kita Katakanlah yaudah kita kasih kesempatan bagi dia Terserah kapan mau bisa nyelesaikan Atau bisa nerusin ya Karena dia memang lagi sakit gitu ya Sebenarnya dia tuh juga pernah dibantu juga ya Sama istrinya Karena istrinya sendiri juga Manggaka terkenal disana ya Seorang Manggaka cewek Namanya Bang Nyer lupa Dia tuh Manggaka Sailor Moon Terlepas dari dua masa tadi Kenapa komik ini tuh sangat menarik Bagi beberapa orang Dan meski banyak orang yang Atau fans-fansnya Yang udah kecewa Karena komik ini tuh gak lanjut-lanjut Tapi juga banyak yang menantikannya Kalau Bang Dar sendiri ya Jujur aja Seperti yang Bang Dar sampaikan di Review komik Hunter X Hunter kemarin Artworknya tuh Bener-bener khas banget ya teman-teman semua Khasnya tuh kayak JJK Jadi dimana tuh Kalau kita lihat sekilas tuh Artworknya tuh kayak Ini kok model gambarnya kayak gini sih Kayak terkesan asal-asalan gitu ya Bahkan kadang backgroundnya kayak dikasih Kadang tuh kayak bener-bener cuma Gambar apa ya Kayak gambar belum dimatengin gitu loh teman-teman semua Tapi tuh dari ciri khas gitu ya Khasnya seperti itu Tapi dari artworknya sendiri Kalau jujur aja Bang Dar tuh sebenarnya Melihat artworknya tuh kayak biasa aja gitu ya Bahkan gak bagus-bagus amat menurut Bang Dar ya Tapi jalan ceritanya Yang Bang Dar tekanin dari jalan ceritanya tuh Bener-bener kece banget teman-teman semua Hal yang menarik dari Hunter X Hunter itu Walaupun komik Hunter X Hunter itu adalah salah satu komik Yang Bang Dar tuh gak begitu suka Tipe-tipe komik yang modelnya kayak gitu Dimana Comic action Tapi banyak banget tulisannya Banyak banget Membuat pembaca harus mikir-mikir Banyak banget harus membuat pembaca kayak Baca-baca lagi Kayak dibikin gak to the point gitu ya Sebenarnya komik-komik model seperti itu Bang Dar gak begitu suka ya Bang Dar tuh sukanya komik-komik yang Do action Gak terlalu banyak cincong Gak terlalu banyak kata-kata Kata-kata seperti Naruto ya Itu gak begitu masalah ya Walaupun ada beberapa porsi Dialognya Tapi dialognya tuh kadang Gak terlalu panjang-panjang amat One Piece kadang juga banyak dialognya Tapi dialog yang ada di One Piece itu Mengandung beberapa hal yang Kalau kita cermati itu tuh jadi clue gitu 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 loh teman-teman semua Kalau di Bleach itu malah justru gak ada Dialognya yang panjang-panjang Bahkan gambarnya super-super banyak banget Kadang double patch itu Komik yang Bang Dar sukai seperti itu ya Teman-teman semua Kayak One Punch Man Kadang ya Ada banyak actionnya Tapi kadang textnya tuh juga banyak Tapi Bang Dar masih suka lah Tapi kalau Hunter X Hunter ini Textnya tuh di setiap Apa ya Di setiap halaman Itu bener-bener padat banget Kadang ya Karena Kita kayak disuruh mikir-mikir kayak gini Tapi hal itu juga Yang bikin Komik ini tuh bisa dibilang Ceritanya juga padat Cerita yang harusnya bisa dipecah menjadi Di tiga chapter katakanlah Tapi dalam satu chapter itu Bisa langsung dijelasin disitu Karena apa Karena biasanya komik-komik action tuh Untuk mengetahui Selu belu tentang kemampuan musuhnya Kemudian kekuatannya apa Cara ngalahinnya kayak gimana Biasanya kan Digambarin gitu Digambarin dalam adegan panel-panelnya Dimana dia kayak mikir Dimana dia kayak Mengira-ngira Tapi kalau di Hunter X Hunter tuh Kadang malah mirip kayak Kayak milip Apa ya Kayak mirip cergam-cergam Indonesia Dimana kadang didukung Narasi gitu loh teman-teman semua ya Panelnya cuma satu lembar Tapi disitu tulisannya banyak Kayak Ada penjelasan tentang Ini gimana cara ngalahinnya Ini gimana cara triknya Dan lain-lain Nah itu yang membuat Komik itu tuh Jadi kayak padat cerita gitu ya Dan terkesan Gak terlalu Molor-molor gitu loh teman-teman semua ya Nah Meskipun Komik itu tadi Banyak tekstnya Bang Dar jadi suka karena Komik ini tuh mirip-mirip Kayak Naruto Tapi juga mirip-mirip Kayak One Piece Tapi disisi lain juga ada mirip-miripnya Sama Bleach ya Nah miripnya di bagian mana aja sih ya Sebenarnya Sebuah komik yang menurut Bang Dar tuh Ideal Atau menurut Bang Dar Komik itu tuh bagus adalah Komik yang ada actionnya Komik yang ada bumbu romagenya dikit ya Tapi gak terlalu banyak Komik yang pasti ada komedinya Kenapa komedinya tuh harus ada Karena ini tuh bisa jadi Apa ya Bikin pembaca tuh yang bosen Jadi Gak bosen Bisa bikin pembaca yang tadinya tuh Udah mikir High gitu ya Kita udah dibikin bener-bener Fokus banget Saking tegangnya Tiba-tiba jadi dibikin ketawa Nah Komik-komik seperti ini tuh Model munculnya ada di Komik Naruto One Piece Yang paling banyak di One Piece ya Bahkan ketika adegannya udah keras banget Tiba-tiba malah dibikin ketawa Nah Di komik Hunter x Hunter ini tuh Juga ada komedi-komedinya dikit Gitu ya teman-teman semua Selain itu Yang paling nyenengin dari Hunter x Hunter itu Kenapa tadi Bang Dar Mirip-mirip kayak di Naruto Karena Petualangan yang ada disitu tuh Gak hanya melulu tentang Ngalain musuh Kemudian Kelar Gitu gak ya Nah Kalau kalian belajar dari Komik One Punch Man Komik One Punch Man itu Memang Kalau kita baca Asik ya teman-teman semua Tapi disitu kayak gak ada Kayak gak ada tantangan-tantangannya gitu Gak terlalu memaksa Pembaca buat mikir gitu ya Tapi kalau di Naruto Katakanlah Shikamaru Harus Mengalahkan musuh yang ini Dia harus mikir Gimana cara ngalahin Kagusu Kemudian gimana sih Triknya Hidan Kemudian gimana sih Rahasianya Pine Dan lain-lain Tapi Semua itu Dikemas Tidak terlalu Tidak terlalu memberatkan Pembaca ya Jadi kayak soft gitu aja Tapi pembaca tuh Bukan hanya menikmati Actionnya aja Tapi juga dipaksa memikir Seolah-olah kita juga jadi Tokoh disitu Sama kayak di Hunter X Hunter Dimana Petualangan Gon Kemudian Killua Kemudian Kurapika Leorio Dan lain-lain itu Setiap mereka Berpetualang itu Nanti menghadapi Musuh-musuh tuh Harus berpikir dulu ya Jadi Gimana sih Secara ngalahinnya Apa sih rahasianya Itu yang bikin Bang Dar suka sama Komik itu gitu loh Teman-teman semua ya Selain itu Mirip-miripnya di One Piece Adalah Komik Hunter X Hunter ini tuh Sama-sama Berbumbu petualangan ya Kayak di One Piece Dan Petualangannya tuh luas Luasnya tuh Nggak terbatas Hanya di satu bab aja Katakanlah Kalau kita baca komik Toriko Petualangannya memang luas Tapi hanya terbatas di Perburuan Kayak gourmet Atau makanan ya Atau mungkin kita Baca komik Blitz Temanya tentang Dunia Gaib Dunia gaib itu aja Nah Kalau Hunter X Hunter ini tuh Temanya tentang Hunter Pemburu Tapi itu konteksnya Bakalan luas banget ya Karena Hunter itu tuh Bukan hanya Yang dihadapi tuh Bukan hanya Pemburu Harta Karun aja Banyak banget Yang diburu disitu Teman-teman semua ya Yang jadiin Komik itu tuh kayak Mirip-mirip One Piece Dari jalan ceritanya Kemudian Tokoh yang ditampilin di awal Itu bukan hanya satu orang Jadi kayak berkelompok Bedanya Kalau di One Piece itu Temanya Baja Laut Sedangkan kalau di Hunter X Hunter ini Temanya tentang Hunter ya Walaupun di Hunter X Hunter ini tuh Nggak Modelnya kayak Nggak merekrut Kelompok gitu ya Kalau yang model merekrut Merekrut kelompok itu kan Kalian bisa lihat Di One Piece Juga bisa lihat Di Wirtail Dimana Kelompok itu nanti Bakalan banyak orang Gitu ya Kalau di Hunter X Hunter itu Kelompoknya Nggak terlalu banyak sih ya Ceritanya cuma fokus Keempat orang itu aja Tokoh protagonisnya Ya tapi Jadi asik Bahkan ketika ada musuh Yang bernama Hisoka ya Itu Kita lihat kayaknya Dia bakal jadi Tokoh yang jahat banget Tapi ternyata malah ada Bagian asiknya juga Nah Terlepas dari petualangannya tadi Yang kayak mirip-mirip One Piece Disitu juga kayak ada ujian Ujiannya juga kayak Di Naruto ya Kalau di ujian Naruto tuh Kayak ujian Chunin Disitu kayak ujian Untuk jadi Hunter Profesional Gitu teman-teman semua Nah Untuk mirip Bleachnya sendiri Mirip apanya bang Apakah mirip artworknya Jelas nggak banget Kalau di Bleach itu Artworknya mateng Dan keren banget Kalau di Hunter Center Nggak Mirip-miripnya sih Sebenarnya Bang Dar lebih ke Kayak ada efek Thriller Atau semi-gore nya ya Walaupun nggak terlalu Nggak terlalu ada Thriller yang Yang jelas-jelas banget Tapi disitu tuh kadang Saat ada Fight Dan ada pertarungan Yang kayaknya Ada bumbu-bumbu kejinya Disitu tuh kayak Terkesan kayak mirip-mirip Di Bleach Gitu ya Walaupun di Naruto tuh Juga ada adegan-adegan Lumayan sadis gitu ya Tapi Sadisnya tuh masih Masih biasa gitu ya Ketika ditusuk Kayak Naruto Tapi ditusuknya tuh Nggak diperlihatin Kemudian di One Piece Itu juga nggak begitu Diperlihatin ya Karena memang One Piece sama Naruto tuh Remajanya kayak Remaja untuk Remaja anak-anak gitu loh Sedangkan kalau di Bleach tuh Remajanya tuh Remaja ke arah dewasa Dimana Adegan potong-potong Itu tuh Mulai diperlihatkan Di Arch T.Y.B.W. gitu ya Nah Kemudian di komik Hunter X Hunter ini tuh Sebenarnya kalau kita perhatiin Nggak terlalu banyak adegan gore nya Tapi di beberapa Apa ya Di beberapa fact Kayak Terkesan lumayan Aduh Ini kok kayak ngeri-ngeri gitu ya Ketika mengalahkan musuh-musuhnya gitu loh Teman-teman semua ya Nah untuk jalan ceritanya sendiri Menurut Bang Dar Juga oke ya Jadi menceritakan tentang Empat orang Jadi kayak anak-anak Disitu bener-bener Kasusnya tuh memang Settingnya Anak-anak ya Bukan orang dewasa Petualangan Gon Yang pengen Mengejar mimpinya Ya kayak Luffy Dan lain-lain Kemudian Juga Killua Yang punya impian Sendiri-sendiri Kurapika Dan Leorio Mereka berempat tuh Punya impian masing-masing Tapi memiliki jalan yang sama Pengen jadi hunter ya Tapi setiap orang disini tuh Punya latar belakang Sendiri-sendiri Dimana Komik ini tuh Bisa dibilang Agak kompleks Jadi Gon ini nanti Dibikin kayak Oh ini latar belakangnya Kayak gini Jadi pembaca tuh Bener-bener Kayak mengikuti Si Gon ini tuh Dulunya Apa sih Dia tuh punya sifat Kayak gimana sih Nah Kemudian si Kurapika tuh Kayak gimana sih Masa lalunya Kayak gimana Si Killua tuh Kayak gimana Leorio kayak gimana Dan lain-lain Jadi Pembaca tuh Bener-bener bisa menyelami Kehidupan mereka tuh Kayak gimana Sifatnya kayak gimana Baru sambil jalan Sambil jalan Ngikutin ceritanya Gak hanya Gak hanya model-model Kayak Di One Punch Man ya Yang kita dipaksa Terhibur banget Sama aksi-aksinya Tapi pendalaman Karakter-karakternya Mungkin gak terlalu Kompleks Kayak di Hunter X Hunter gitu Teman-teman semua Dan Di Hunter X Hunter tuh Bisa dibilang Komiknya berada Di tengah-tengahnya gitu ya Patchingnya Jadi menurut Bang Dar Komik ini tuh Dari segi actionnya Yang kadang cepet-cepetnya gitu tuh Cocok buat pembaca-pembaca Yang suka komik-komik aksi ya Kayak yang tadi Bang Dar sebutin Komik Naruto Blitz dan lain-lain Tapi di sisi lain Komik ini tuh juga Gak bakal ngebosenin Bagi para pembaca Yang suka Model-model Patching agak lambat Dimana Disitu Jalan ceritanya tuh Gak terlalu Cepet dinaikin gitu ya Jadi buat pembaca Yang mungkin Seneng nyantai Jalan ceritanya Tekstnya banyak Tekstnya banyak Kemudian Gak terlalu Sering Apa ya Gelut-gelut Itu juga cocok Makanya Bang Dar ngomong Komik ini tuh Walaupun Bumbu actionnya Gak sebanyak Tiga komik Big 3 tadi Tapi malah justru Juga banyak disukai Orang gitu loh Teman-teman semua ya Bahkan Kalau kalian udah Baca-baca komik Selain komik Hunter x Hunter Rasanya kalian itu Bakalan merasa kayak Mirip-mirip gitu ya Contohnya Gon Gon itu adalah Seorang anak yang baik Dia tuh punya kemuan Penciumannya Idra penciumannya tajam Sekilas Gon ini tuh Kayak mirip Tanjiro ya Di Komik Demonstrator Kimetsu no Yaiba Kemudian Untuk Killua sendiri Sifatnya Killua Yang dia tuh adalah Seorang pembunuh Yang kadang tuh kayak Seorang yang Punya bakat Berlebih gitu ya Bakatnya hebat banget Dan dia tuh kayak Super-super Keren lah Menurut Bang Dar Itu tuh Sekilas kayak mirip Sasuke ya Bukan orangnya ya Tapi Karakternya tuh Modelnya kayak Sasuke Kemudian untuk Kurapika sendiri Yang modelnya tuh kayak Dia tuh tipe orang Yang pendendam Leorio Yang dia tuh Orang yang baik Tapi terkesan kayak Kayaknya Sampai sekarang Bener belum pernah sih Leorio tuh kayak Melakukan kontak Fight langsung ya Fightnya tuh kayak Fight cerdas gitu ya Sampai sekarang Jadi Empat orang ini tuh Dari latar belakang Berbeda-beda tuh kayak Bisa saling melengkapi Dan bisa bikin Cerita tuh makin asik Gitu loh teman-teman semua Nah Kemudian untuk Hunter X Hunter sendiri Di Jepang sana Sudah sampai volume berapa Kalau nggak salah Di Jepang sana tuh Statusnya Sampai volume 37 Atau 38 gitu ya Sedangkan di Indonesia tuh Bang Dar terakhir beli tuh Volume 36 Karena memang berhenti Di volume 36 ya Dan komik ini tuh Diterbitin sama Alex Media Komotindo Berhenti di volume 36 Karena di Jepangnya sana Berhenti gitu ya Komiknya ini sendiri Setahun yang lalu Ketika Bang Dar tuh Mau melengkapin koleksi Bang Dar Itu tuh langkahnya Di 4 volume terakhir ya Volume 33 34 35 36 Nah 4 volume terakhir ini tuh langkah Kalau sekarang Bang Dar nggak tau Volume berapa yang langkah Tapi waktu Bang Dar kemarin cek Ketika Bang Dar review-review Komik Hunter X Hunter kemarin ya Beberapa komik cabutannya Di volume-volume awal Itu tuh udah mulai Kayak susah dicari gitu ya Yang jual cabutan Jadi kebanyakan yang jual sekarang itu Modelnya 1 paket 1 paket gitu ya Contoh nih Ada yang jual volume 1 Tapi kita nggak bisa beli volume 1 nya Cuma dia ngejualnya 1 sampai volume 5 Katakanlah 1 sampai volume 8 Dan lain-lain Beda ketika Bang Dar dulu Masih waktu Apa ya Sekitar 1 setengah tahun yang lalu Atau 1 tahun yang lalu Ketika Bang Dar masih rajin-rajin Beli-beli komik Dan rajin unboxing Itu tuh Bang Dar nyari komik-komik cabutan Itu masih gampang banget Bahkan ketika kalian itu Nge-list gitu ya Jadi semua pencarian yang kalian dapetin Kalian tulis Hunter X Hunter volume 1 2, 3, 4 Kalian list Itu tuh bakalan ketemu semua Kecuali 4 volume tadi ya Tapi kalau sekarang Mungkin ketika mau nyari komik itu Secara cabutan Mungkin Kayaknya bakalan susah ya Nanti buat teman-teman semua Yang lagi Collect Hunter X Hunter Coba deh Nanti silahkan komentar di video ini Ada beberapa volume yang langka Volume berapa aja gitu Teman-teman semua ya Oke Nah untuk komik Bang Dar sendiri gimana? Kalau untuk komik Bang Dar Ini tuh komik Hunter X Hunter Ada 36 Ini tuh Bang Dar kebanyakan belinya Memang cabutan ya Tapi cabutannya karena Ngikutin dari Alex Media Komitindo Ngikutin jadwal terbitnya ya Bang Dar tuh pertama kali Beli komik Hunter X Hunter Volume pertama itu Kalau nggak salah di Jogja Itu tahun 2012 ya Seperti yang Bang Dar sebutin Di review kemarin Kemudian dari Gramedia Jogja Bang Dar beli di Gramedia Solo Square Kemudian Gramedia Solo Yang Jalan Selamat Riyadi Karena di Solo ada dua ya Kemudian ada juga Di Gramedia Semarang Gramedia Semarang tuh Ada Gramedia Pandan Aran Ada Gramedia yang sekarang Udah tutup ya Gramedia Java Mall Dulu di Java Mall Udah Gramedia Sekarang udah nggak ada Ya Kemudian Ada di Gramedia Surabaya juga Dan paling banyak Kalau nggak salah Komik-komik Hunter X Hunter Bang Dar ini tuh Paling banyak tuh Dibeli di Malang Yang beli bukan Bang Dar ya Bang Dar beli pertama kali Kesana di Gramedia Matos ya Malang Town Square Itu sekali atau dua kali gitu Selanjutnya Bang Dar tuh Nitip teman Bang Dar ya Dan teman Bang Dar Orang Malang Namanya Imam Itu tuh dulu Seringkali Setiap bulan Ngebeliin komik-komik Bang Dar ya Jadi modelnya Kalau Bang Dar tuh kerja Bang Dar udah request dulu nih Untuk komik bulan ini Ini Mam Komiknya tolong beliin gitu ya Nanti setelah Bang Dar bayaran baru nih Bang Dar kasih uangnya Jadi modelnya kayak Pas kalau ngepasin Bang Dar Gajiannya langsung Bang Dar bayar Langsung Bang Dar transfer Kalau nggak ngepasin Bang Dar Pas bayaran ya Dibayarin sama si Imam ini dulu Gitu teman-teman semua ya Kalau dulunya Imam ini tuh Beliin komik-komik Bang Dar tuh Dia juga seneng gitu ya Senengnya dia juga Suka main-main Di toko buku Selain itu Dia waktu itu juga Bikin Gramedia Card member gitu ya Walaupun dia tuh sebenarnya Bukan orang yang suka Komik atau suka buku ya Tapi karena beliin Komik-komik Bang Dar Dan dia tuh dapat Diskon dari situ Makanya dia jadi Beliin-beliin Bang Dar Dan waktu itu Bang Dar Nggak masalah sih Harganya segini Dapat diskon segini Itu buat Si Imam aja gitu Waktu itu seperti itu Teman-teman semua Komik-komik dari Malang ini tuh Kebanyakan dibeli Imam Dari Gramedia Matos Sama Gramedia Bayesugi Rahmat Di Malang ya Kalau sekarang sih Kita nggak perlu seperti itu Kita udah bisa beli online Gitu teman-teman semua Tapi sampai sekarang Bang Dar jujur aja Masih nostralgi ya Andai kan ada waktu Ada budget Buat kesana Bang Dar itu kangen banget Sama si Imam ini Dan dari koleksi Bang Dar Yang Bang Dar sukain ya Komik Hunter X Hunter Itu adalah salah satu komik Yang menurut Bang Dar Paling bagus banget Kondisinya ya Kalau Bleach Itu kan kondisinya Komik Bang Dar itu Karena sering kali dibaca Yang mungkin beberapa kayak agak Kertasnya agak beda gitu ya Agak bedanya gimana Ya agak lemes gitu ya One Piece sendiri Karena ini tuh komik cetakan lama Ada beberapa halaman yang lepas Ada juga komik Bang Dar Yang One Piece ini tuh malah Kayak dimakan teter gitu Di dalamnya gitu Teman-teman semua ya Kemudian untuk Naruto Kalian tau sendiri Komik-komik Bang Dar Yang Naruto itu tuh Selain sering kali banyak dibaca Karena ini komik pertama Bang Dar Selain lemes juga Ternyata ada komik bajakannya juga Ya teman-teman semua Sedangkan Hunter X Hunter ini tuh Bang Dar tuh bisa dihitung ya Paling baca komik Hunter ini tuh Dua atau tiga kali ya Di volume-volume tertentu aja Selanjutnya Bang Dar tuh cuma Baca komik Hunter X Hunter ini tuh Cuma satu kali baca aja Teman-teman semua Karena saat itu tuh Waktu Bang Dar mulai baca komik ini tuh Bang Dar udah punya koleksi-koleksi lain Selain Naruto, Bleach, and One Piece Bang Dar juga punya koleksi Attack on Titan Kemudian apalagi ya Mar Dan lain-lain Jadi ketika kita udah punya Banyak bacaan gitu ya Kita tuh Baca komik tuh Nggak bisa Apa ya Nggak bisa sedetail Kayak kita punya koleksi komik sedikit gitu ya Ketika kalian punya koleksi komik sedikit Kalian mungkin bakalan baca komik itu Berkali-kali Mungkin kalian bosan Tapi kalian itu Seolah-olah kayak Satu komik atau beberapa komik itu Udah masuk di otak kalian Tapi kalau kalian punya koleksi banyak Mungkin ketika kalian baca tuh Malah kadang kayak kelewat Hal-hal yang mungkin Dijelasin disitu gitu Teman-teman semua ya Oke Jadi bisa dibilang koleksi Bang Dar yang Hunter X Hunter tuh Kondisinya hampir 98% Dan ini tuh udah Bang Dar Sampulin semua gitu Teman-teman semua Beda dengan komik-komik Bang Dar yang lain Oke Nah Sekarang buat kalian yang mungkin Mau koleksi komik Hunter X Hunter Bang Dar bakalan Tunjukin ya Komiknya kayak gimana Depannya kayak gimana ya Jadi buat kalian yang mungkin Kepo komiknya ini Kayak gimana sih Covernya Bang Dar bakalan tunjukin gitu semua ya Oke Ini dia yang volume pertama ya Teman-teman semua Sebenarnya Bang Dar suka sama Design covernya ya Tulisannya Hunter X Hunter Warnanya hijau Kemudian di belakangnya tuh Kayak ada backgroundnya X gitu ya Nah seperti ini Dan ini tuh Kalau dibuka seperti ini Nyambung ya teman-teman semua Nah ini yang volume kedua Ini juga sama Yang paling nyenengin Kalau cover tuh Bang Dar adalah Colorful gitu ya Nah ini yang pertama Antara X Hunter nya hijau Ini nanti ungu ngikutin ya Cuma Untuk X Hunter X Hunter ini tuh Satu covernya tuh Ya gak nerapin Model sekarang yang dimana Satu komik isinya Satu karakter aja Enggak ya Tapi ini tuh nanti ada yang satu Ada yang dua Dan lain-lain gitu Yang tulisannya aja sih Yang menurut menurut oke Ini yang volume pertama Dan ini yang volume kedua Teman-teman semua Ini yang volume ketiga Ya teman-teman semua Ini yang volume keempat Ini yang volume kelima Nah Nah disini sebenarnya Kita udah dikasih tau Beberapa tokoh ya Ya Tadi kan ini Gon Yang volume kedua ini tuh Ada Kurapika Sama Leorio Yang ketiga Gon lagi Yang keempat Kurapika Yang kelima Leorio Dan yang keenam Adalah Kilwa Jadi sampai volume 6 ini tuh Kita udah dikasih tokoh-tokoh Protagonis ya Atau tokoh utamanya Kemudian ini yang volume ketujuh Ada Hisoka Volume kedelapan Nah ini adalah Kelompok Yang membantai Keluarganya Kurapika Bukan keluarganya sih ya Kayak kelannya gitu Ini yang volume ke sembilan Ini yang volume ke sepuluh Dan ini yang volume sebelas Ya teman-teman semua Ini yang volumenya kayak Backgroundnya lumayan agak Ngedark gitu ya Kemudian ini yang volume dua belas Yang dua belas ini tuh Lumayan cibi-cibi gitu ya Teman-teman semua Kalau bisa lihat disini Bahkan kayak ada nama-namanya Hisoka Krollo Dan lain-lain ya Sampai sekarang Bang Darto masih Nganggep Tokoh yang Punya Nen Kalau di Naruto kan ada Chakra gitu ya Kemudian kalau di Bleach kan ada Apa namanya Namanya apa bang Tidak lupa Kalau di Bleach tuh Namanya ada Reiatsu ya Kalau untuk Vinci nanti julukannya Beda lagi Nah kalau di Antre X Antre tuh Namanya Nen gitu ya Kekuatannya itu Itu yang paling keren Selain Gon Ya Gon itu Kayaknya berada di Nomor Apa ya Belum nomor tertinggi gitu ya Walaupun di Gon Dibasah tuh Kekuatannya hebat banget Yang modelnya Kayak Cell di Dragon Ball Itu namanya siapa ya Bang Darlupa Siapa itu Yang dia tuh Kayak bisa memakan Orang gitu loh Teman-teman semua Dan ini yang volume ke 13 Yang volume 14 Ini yang 15 16 17 Ini 18 19 Dan ini yang volume Ke 20 Ini cibi-cibi lagi Ini kemudian yang volume 21 Volume 22 Nah ini loh teman-teman semua Yang tadi Bang Dar maksud ya Dia tuh Rasa-rasanya mirip Kayak karakter Cell ya Cell di Dragon Ball Bener-bener mirip banget Menurut Bang Dar Mulai dari desain matanya Kemudian ini Bagian samping-sampingnya Sampai bagian Ekornya gitu Teman-teman semua ya Dan ini volume 23 Volume 24 Volume 25 Kemudian ini yang volume 26 Volume 27 Nah ini tuh Karakter yang model-model Sepertu ini tuh Hampir Di Jepang-Jepang sana tuh Seringkali dipakai ya Karakter orang tua Agak botak dikit gitu ya Kalau mungkin Kalau di Dragon Ball Kayak Kura-kura itu ya Kayak kura-kura Kemudian kalau di Bleach Ada Gen Dressai Yamamoto Dan Di Naruto siapa sih Yang mirip kayak gini Ini yang Volume 28 Ini yang 29 Ini adalah salah satu cover Yang menurut Bang Dar Lumayan aneh banget Dimana sebenarnya Ini tuh kayak ada gambarnya Ya teman-teman semua Di bagian belakangnya Cuma kalau kita gak ngelah Itu tuh terkesan Kayak cover model apa nih Ya gitu Dimana malah orangnya Yang tadi disini tuh Malah ada di bagian bawah sini Gitu loh teman-teman semua ya Dan ini yang volume 30 Volume yang lumayan banyak banget Nambilin tokoh-tokoh disini ya Ketika volume 29 Covernya kayak gak jelas Yang ini lumayan oke lah ya Ada banyak orang disini Ya kemudian ini yang volume 31 Ya teman-teman semua Ini yang volume 32 Yang volume 33 Dan ini yang volume 34 35 Dan 36 Gitu teman-teman semua ya Dan tadi seperti yang Bang Dar omongin 4 cover ini ya Dari volume 33 33 34 ini yang kayaknya langka ini ya Teman-teman semua Nah mulai ini Kemudian ini ya 35 Dan 36 ini Kalau bikin itu dalamnya masih bagus banget ya Karena Bang Dar baru sekali baca 4 volume terakhir ini Ini Bang Dar dapat beli di Shopee ya Jadi ketika Bang Dar tuh Kebanyakan beli di Gramedia-Gramedia ya Dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur Atau daerah Istimewa Zuzakarta ya Beberapa diantaranya Mulai dari volume 28 ke atas tuh Bang Dar udah beli online ya Dan Bang Dar nemunya di Shopee dulu Teman-teman semua ya Karena waktu Bang Dar kenal Shopee Bang Dar masih belum seneng sama Tokopedia dulunya Oke Kira-kira seperti ini tadi Seluruh covernya yang tadi Bang Dar sebutin Dan pembahasan untuk ngopi.santoy kali ini Ya sampai sini aja ya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Yang mungkin Pengen tahu Atau pengen collect Tentang Hunter x Hunter Komik khususnya Hunter x Hunter Edisi Indonesia Sampai jumpa lagi Jika kalian suka dengan konten semacam ini Silahkan like Jika kalian tidak suka Atau ada pertanyaan Silahkan omong aja di kolom komentar Bang Dar pamit dulu Salam books lovers Bye 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 Terima kasih.